Gini cara tarik pesan WhatsApp yang sudah terkirim lebih dari 7 menit. WhatsApp telah resmi menggulirkan fitur baru hapus pesan yang sudah terkirim. Namun sudah bukan rahasia bila perusahaan milik Facebook itu membatasi pesan terkirim tersebut tak lebih dari 7 menit. Jika pesan yang terkirim sudah lebih dari 7 menit, alhasil pengguna WhatsApp tidak akan menemukan ikon tong sampah untuk menarik pesan tersebut. Jika Anda terlanjur salah kirim pesan WhatsApp jangan berkecil hati dulu, karena sudah ada cara tarik pesan WhatsApp yang sudah terkirim lebih dari 7 menit. Nah, berikut ini akan dijabarkan secara lengkap bagaimana cara menarik pesan di WA di Android dan iOS tanpa perlu aplikasi. Meskipun dirasa sedikit agak ribet, namun cara tarik pesan WA ini sangat efektif. Cara tarik pesan WhatsApp yang sudah terkirim. Nonaktifkan koneksi data. Saat akan menghapus pesan WhatsApp terkirim lebih dari 7 menit. Pastikan koneksi data ponsel atau koneksi Wi-Fi dalam keadaan nonaktif, atau ponsel tidak terhubung ke internet. Nonaktifkan WhatsApp. Langkah berikutnya adalah menutup aplikasi WhatsApp. Perlu diingat bahwa langkah ini bukan berarti harus menghapus, uninstall WhatsApp. Rubah tanggal ponsel. Langkah selanjutnya sebelum tarik pesan di WA yang tekirim lebih dari 7 menit adalah merubah tanggal di ponsel. Pilih pesan yang akan dihapus. Selanjutnya, buka aplikasi WhatsApp. Kemudian pilih pesan terkirim yang akan dihapus. Tekan dan tahan pesan tersebut. Lalu klik hapus. Kembalikan tanggal ponsel. Setelah berhasil menarik pesan WhatsApp, jangan lupa kembalikan tanggal ponsel seperti semula. Aktifkan kembali koneksi data. Setelah mengatur ulang tanggal di ponsel, aktifkan kembali koneksi data atau Wi-Fi di ponsel. Setelah terhubung ke jaringan, pesan WhatsApp yang sudah dikirim lebih dari 7 menit otomatis terhapus. Nah, itulah cara menghapus atau tarik pesan WhatsApp yang sudah terkirim lebih dari 7 menit. Namun demikian, cara ini hanya bisa dilakukan di smartphone saja. Terima kasih.